Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory Glory Manchester United Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood dikabarkan terlibat friksi di ruang ganti Manchester United Menurut laporan Mirror Hubungan Cristiano Ronaldo dan Mason Greenwood tidak akur Terlebih ketika Ole Gunnar Soldier meninggalkan kursi kepelatihan Manchester United Pada minggu 21 November 2021 Ketika tampu kepelatihan Manchester United dipegang Ole Gunnar Soldier Mason Greenwood masih jadi pemain andalan Dalam pola 4-2-3-1 Mason Greenwood dipentaskan sebagai winger kanan Hanya saja menurut The Mirror Keputusan Ole Gunnar Soldier menurunkan Greenwood mendapatkan kritikan dari Cristiano Ronaldo Si R7 kesal karena Mason Greenwood yang dikenal sebagai pesepak bola egois Dalam sebuah kesempatan Cristiano Ronaldo terang-terangan menyindir pemain kelahiran di atas tahun 1995 Ia menilai pesepak bola yang leher di atas tahun tersebut Harus menunjukkan tekad besar Ketika Ole Gunnar Soldier tidak lagi menjabat sebagai pelatih MU Mason Greenwood terpental ke bangku cadangan Pelatih anyar Manchester United, Ralph Rangnick Lebih mempercayakan Jadon Sancho untuk mengisi posisi winger kanan Karena itu, Mason Greenwood dikabarkan tidak lagi betah membela Manchester United Uniknya, di saat bersamaan Cristiano Ronaldo juga merasakan hal yang sama Cristiano Ronaldo disebut-sebut tidak cocok dengan strategi gegenpressing yang dijalankan Ralph Rangnick Karena terlalu terlibat dalam menekan lawan Ronaldo jadi melupakan tugas utamanya untuk mencetak gol Menurut laporan Football Insider, Real Madrid siap mendatangkan Cristiano Ronaldo Real Madrid mencoba memanfaatkan kondisi yang dialami Cristiano Ronaldo di Manchester United Hengkang ke Real Madrid berpotensi membuat Ronaldo kembali menemukan ketajamannya Dalam sebuah wawancara baru-baru ini Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti Bakal memanfaatkan tenaga Cristiano Ronaldo jika memiliki kesempatan menangani pemen sekelas CR7 Ralph Rangnick diminta mempertimbangkan kemungkinan menjual Anthony Martial di bursa transfer mendatang Penjualan ini mungkin penting bagi Manchester United Anthony Martial murah jarang mendapatkan kesempatan bermain dalam beberapa bulan terakhir era kepelatihan Oregonar Soldier Kini di bawah Rangnick, sepertinya situasi Martial belum akan berubah Dia lebih sering dicadangkan dan bukan jadi opsi pertama untuk pergantian pemain Artinya kesempatan bermain Martial cukup minim Oleh sebab itu, baru-baru ini agen Martial bicara di depan publik Dan menegaskan bahwa kliennya ingin pergi demi kesempatan bermain Lantas apa yang perlu dilakukan Rangnick Situasi Anthony Martial di Manchester United juga mencuri perhatian Simon Jordan, analis Premier League Menurutnya, Rangnick memang harus segera melepas Martial secepat mungkin Dia tahu Martial adalah tipe pemain yang bisa menyulitkan pelatih Baru-baru ini, Rangnick juga bicara soal gosip Martial ingin meninggalkan MU Dia mengaku belum mendengarkan apapun dari Martial secara langsung Mantan asisten manajer Ole Gunnar Soldier dan Jose Mourinho di Manchester United Kiaran McKenna resmi bergabung ke klub Inggris If Wisstown Dengan begitu, Kiaran McKenna akan turut melatih penggawat tim nasional Indonesia, Elkan Bagot Sebagai mana diketahui, McKenna mengawali karirnya di dunia kepelatihan tim senior pada musim panas 2018 Saat itu dirinya ditunjuk menjadi asisten pelatih Jose Mourinho Pas ke pemecatan Mourinho, McKenna melanjutkan pekerjaannya di Old Trafford untuk menjadi asisten pelatih Ole Gunnar Soldier Bersama Ole Gunnar Soldier, McKenna membawa Man United ke final Liga Eropa musim 2020-2021 Dan finish di tiga besar Liga Inggris pada musim 2019-2020 serta 2020-2021 Tidak lama setelah kedatangan Ralf Rangnick, McKenna memutuskan henggang dari Man United Dia pun kini memilih bergabung bersama If Wisstown, yang mana merupakan klub yang menaungi Elkan Bagot Pria asal Irlandia Utara itu menekan kontrak di Portman Road selama tiga setengah tahun Kiaran McKenna pun mengakui bahwa meninggalkan Man United bukanlah perkara mudah Namun dirinya berambisi untuk melakukan sesuatu untuk tim yang berada di peringkat ke-12 divisi dua Liga Inggris itu Pengalaman McKenna di Man United diharapkan bisa membawa karir dan level permainan Elkan Bagot lebih tinggi Mengingat, pria berusia 35 tahun itu pernah membuat penyerang muda Mason Greenwood Menjadi pemain yang diperhitungkan di Inggris Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United Gelandang incaran mereka, Frankie De Jong, dilaporkan bakal dijual Barcelona di tahun 2022 Manchester United diketahui akan belanja gelandang baru di tahun 2022 Ini disebabkan mereka kemungkinan besar akan ditinggal Paul Pogba yang kontraknya habis di musim panas nanti Ada beberapa gelandang yang kini dikaitkan dengan setan merah Salah satunya adalah Frankie De Jong, yang saat ini jadi gelandang di Barcelona Dilansir Vichages, kans MU untuk mendatangkan De Jong cukup terbuka Karena Barcelona bersedia menjual sang gelandang Menurut laporan tersebut, Barcelona benar-benar serius ingin menjual De Jong Karena El Blaugrana dilaporkan sedang mengalami masalah keuangan Barcelona saat ini sedang mencoba untuk menyeimbangkan keuangan mereka Sehingga mereka terpaksa untuk menjual beberapa pemain mereka Frankie De Jong dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual Barcelona Jadi mereka akan mencoba menguangkannya di musim panas nanti Kabar buruk bagi MU adalah mereka harus siap tekor banyak Karena Barcelona membandrol De Jong dengan harga yang tinggi Tidak tanggung-tanggung, Barcelona disebut akan menjual De Jong di angka 90 juta euro Mereka menilai harga itu wajar karena pemain tim Nas Belanda itu punya kemampuan yang oke Selain itu kontraknya juga masih cukup panjang Jadi mereka menilai harga itu adalah harga yang wajar Baru-baru ini ayah Frankie De Jong memberikan pendapatnya mengenai ketertarikan MU Ia menilai MU punya peluang kecil untuk mendapatkan jasa anaknya Ini disebabkan De Jong disebut kurang suka dengan cuaca kota Manchester Yang kerap hujan, sehingga ia kurang tertarik pindah ke sana Raksasa Liga Inggris Manchester United Sepertinya memang sedang mengalami krisis serius Menyusul banyaknya kasus positif COVID-19 yang terjadi di squad mereka Seperti diberitakan sebelumnya Manchester United sempat menutup kompleks latihan Carrington selama 24 jam pada Senin 13 Desember 2021 Untuk meminimalisir terjadinya perluasan wabah COVID-19 di klub Karena ada yang beberapa pemain dan staff Manchester United yang positif COVID-19 Laga melawan tuan rumah Brentford pada hari Rabu 15 Desember 2021 terpaksa ditunda Setelah tes pada hari Rabu, rupanya ada tambahan pemain yang positif COVID-19 Kini seperti dilansir Daily Mail Ternyata squad Manchester United hanya tersisa 7 pemain Sebelumnya hanya 9 pemain tersisa yang ikut dalam latihan jelang laga kontra Brentford Rabuang Nick pun sampai mengikutkan tim muda dalam sesi latihan Kini dengan cuma 7 pemain tersisa Otoritas Premier League pun aktifkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.